Di tengah sejuknya udara wilayah Puncak, Cipayung, Bogor, dua ratusan anak-anak tekun berlatih seni bela diri pencak silat. Bernaung di bawah padepokan Paku Bumi, perguruan silat yang dibina tokoh pencak silat, Edi Nalapraya ini konsisten menggali potensi generasi muda. Pencak silat itu oleh nenek moyang kita diturunkan. Namanya itu aspek pencak silat, ada tiga. Bagaimana seorang pesilat ditata akhlaknya untuk menjadi orang yang berbudi pekerja pur. Jadi dia punya pikiran itu sudah aman, sekur. Tidak akan dia kena hal-hal yang tidak baik. Para murid yang bergabung juga merasakan manfaat dari seni bela diri asli Indonesia ini. Karenanya mereka tak masalah, meski harus meluangkan waktu berlatih di saat libur sekolah. Termasuk bagi Siti Rahmawati, murid padepokan Paku Bumi ini bersemangat bisa mempromosikan silat di ajang internasional. Di silat juga kan diajarinnya bukan hanya sekedar ilmu membela diri, tapi diajarin caranya kehilangan juga. Ya pokoknya saya suka aja di silat. Apa harapan kamu terhadap pencak silat di Indonesia? Saya ingin pencak silat diinternasionalkan. Siswi kelas 8 sekolah menengah pertama ini sekarang semakin fokus berlatih. Demi mempersiapkan diri di ajang kejuaraan nasional bela diri yang akan digelar di Taman Mini Indonesia Indah awal Februari mendatang. Ratusan atlet pencak silat dari seluruh Indonesia termasuk Jepang akan mengikuti kejuaraan ini. Para pelatih berharap dengan latihan yang konsisten akan lahir banyak atlet pencak silat yang andal daripada pokokan ini. Dedy Jumhana melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!